Well, hello, hello! Hai! Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, Dengsta Tarot. Apa kabar? Selamat pagi! Sekarang, tanggal 21 Mei, hari Jumat. Kali ini aku akan ngomongin tentang keberuntungan yang akan datang kepada kalian, hai, para Capricorn. Oke? Hmm. Udah pada masuk kerja semuanya ya. Ya ampun anjingku, gusik panget. Anyway, video ini adalah khusus untuk para kalian Capricorn. Yang kebingungan, keberuntungannya sebenarnya apa sih? Atau yang lagi nunggu sebenarnya apa, hal baik apa yang akan terjadi pada kalian, kaya gitu ya. Di video ini aku akan pakai tujuh jenis kartu ya. Pakai warna biru semua. Pertama ada Energy Oracle Cards. Terus aku pakai Sacred Destiny. Terus untuk tarotnya aku pakai Angel Tower Cards. Ada lagi untuk pesan aku pakai Bonologi. Terus aku juga pakai ini, T-Lift Fortune Cards. Itu juga Oracle Cards ya. Terus aku juga akan pakai untuk Love Life kalian. dan The Romance Angels sama Sacred Union Messages. Oke, kita mulai aja ya. Capricorn. Capricorn. Kita mulai dari Oracle Cards-nya dulu deh. Kalau udah pada vaksin ini belum sih? Vaksin Corona. Udah belum? Aku belum nih, masih nungguin. Masih nungguin giliran aku. Masih belum jelas sih ya. Aku harus kayak... Mana? Dari kantor udah ada sih. Cuman kayak nggak ada kelanjutan. Anyway. Kita mulai dari ini ya. Dari Sacred Destiny. Keberuntungan apa yang... Oh, langsung keluar. Tapi nggak mau pakai ini. Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian para Capricorn? Sambil aku ngocok, aku mau ngingetin ini adalah general reading. Yang artinya bisa apa sama kalian. Bisa juga nggak. Jadi, check what resonates and leave the rest. Kalau kalian mau personal reading, yang sifatnya personal, iyalah ya, namanya personal reading. Kalian bisa hubungin aku di IG aku, di Instagram aku, atdexratarot. Di sana kalian bisa lihat the highlight-nya. bagaimana cara aku bekerja, dan berapa rate aku. Juga testimonialnya. Rate aku sangat affordable, sangat terjangkau ya. Bisa cek dulu. Di IG aku bisa nanya-nanya. Oke. Keberuntungan apa yang sedang datang kepada para Capricorn? Dua aja. Suku pakai ini. Energy Oracle Card. Tidak kembali, kan? Perjalanan apa yang... Eh, perjalanan. Keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian, para Capricorn. Oke. Terus kita ke tarotnya. Oke. Oke. Terus kita ke tarotnya. keberuntungan apa yang sedang datang kepada kalian, para Capricorn. Eh, udah kebuka aja. Biasaan deh gue. Oke. terus ke pesannya. Monology Oracle Cards. Pesan buat kalian. Oke. Terus... dari tea leaf-nya juga. Keberuntungannya. Perat Capricorn. Ah, 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 ah. Udah kebuka. Tiga. Oke, apa lagi? Oh, ini. Love Life-nya. Love Life-nya. Keberuntungan apa yang hadir untuk kalian, para Capricorn. Dan itu akhirnya ada Secret-nya nih. Messages. Langsung tiga. Mantul. Oke. Untuk yang Love Life kita belakangan aja. Oke. sama pesan juga belakangan. Kita taruh sini aja. Kita mulai dari Oracle Cards-nya ya. Yang pertama ada Flexibility dan Adventures. Wow. Ini beda daripada Zodiac-Zodiac yang lain nih. Ada Flexibility sama Adventures. Hmm. Seperti yang kalian tahu ya kalau kalian ikutin channel aku. Dua, sorry. Deck ini tuh deck yang baru. Jadi aku butuh waktu mencernam. Oke. Flexibility. Ini jelas banget. Kalian diminta ke depannya nih akan lebih fleksibel ya. Diminta untuk fleksibel dalam membuat arah atau cara bagaimana untuk mencapai tujuan kalian. ini kan jalan ini lah kan jalan ini adalah cara yang kepikiran sama kalian untuk menuju ke sana nih. Tapi tiba-tiba ada si macan. Gimana nih? Apakah aku harus mengganti tujuan aku? Atau haruskah aku mengganti caraku? Nah. Keberuntungan yang akan datang kepada kalian juga nanti ini berhubungan dengan cara kalian adaptasi dan bagaimana kalian bisa fleksibel. Karena aku tahu kalian para Capricorn salah satu salah satu zodiac yang paling keras kepala. Jadi nih kalian ke depannya akan dianugerahi dengan flexibility. atau fleksibilitas. Yang menurut kalian ini bukan kalian banget tapi justru kalau kalian fleksibel atau adaptasi kayak gini ya malah memberikan kalian keberuntungan. Gitu loh. Ini juga artinya gak harus selamanya harus keras kepala kok harus kekeh banget sama pendirian. Kalian juga harus bisa fleksibel untuk apa ya untuk bisa mencapai kesepakatan gitu loh win-win solution. gitu. Atau bahkan kalian gak harus menghindari masalah ini tapi berjalan bersamaan dengan dia. Mungkin juga untuk kalian yang punya masalah yang selama ini kalian hindari akhirnya kalian bisa menerima masalah itu terutama apabila masalah itu ada dalam diri sendiri ya. Akhirnya kalian bisa menerima dan bisa berjalan beriringan dengan masalah itu. Bisa jadi loh. Flexibility ini artinya gak selamanya kalian harus gak selamanya kalian harus keras kepala ini juga bisa artinya gak selamanya kalian harus merasa kuat atau menjadi pemimpin dan memimpin ada saatnya juga kalian boleh menjadi posisi yang lebih lemah dalam tangan kutip dan boleh menjadi posisi yang mengikuti dan mendengarkan orang lain. akan ada pertumbuhan nanti kamu ke depannya kalau kita lihat pohonnya ya pertumbuhan si bambu ini bisa juga artinya akan ada pertumbuhan yang terjadi dalam kehidupan kamu entah pertumbuhan dalam segi mental segi skill kamu ataupun pertumbuhan atau growth secara umum ya kemudian yang kedua adventures jelas banget nih adventures artinya petualang petualangan miscaya nih kalau kamu bisa fleksibel kedepannya akan ada petualangan yang siap di depan kamu untuk kamu laksanakan untuk kamu ambil gitu untuk kamu lakukan lihat gak sih ada burung banyak banget 1,2,3,4,5,6,7,8 ada 9 9 burung ini menunjukkan keberuntungan juga nih lucky number adventures ini juga bisa artinya ini ya kalau kita ngomongin tentang tanda-tanda dari universe ini burung nih aku rasa lovebird atau apapun deh burung yang warnanya vibrant yang warnanya terang begini 2,3,4,5,6,7,8 eh sorry burungnya ada 10 kesempurnaan wow adventures ini juga akan memberikan kamu kesempurnaan juga nih maksudnya adalah adventures atau petualangan ini akan akan membawa kamu ke situasi dimana situasi ini memang kayaknya dari luar tuh kayak susah ya untuk mencapai kesana tapi setelah kamu sampai sana wah gila sih ini nih oasis air terjun burungnya banyak 10 ya terus bunganya warna-warni ada air juga jadi kalau nanti nih di depan kamu nih ada tantangan please hadapin aja dan be fleksibel ya karena di depannya ini setelah kamu lewatin mungkin jalan yang terjal atau jalan yang susah nih ya kalau kayak daki gunung lewatin aja karena nanti di tujuannya ini kamu bakal banyak dapat keberkahan yang melimpah gitu dapat keberuntungan yang melimpah disana gitu jadi jangan menyerah karena sebenarnya akan ada hal yang menarik terjadi sebentar lagi kalau kamu mau jalan lebih jauh lagi sedikit lagi jangan gampang puas juga dan coba buka mata dan hati kalian untuk melihat ke kiri kanan karena petualangan itu gak harus yang kelihatan yang besar tapi bahkan lewat hal-hal kecil dalam hidup ya oke sekarang kita ke oracle cards yang kedua ya anxiety sama yinyeng banyak banget yang yinyeng nih ya ini peringatan buat kalian sih anxiety nih oke dengan adanya kedua kartu ini mungkin selama ini ini bahkan sampai saat ini kamu nonton ini Thomas reading ya jadi tidak terikat waktu bahkan sampai hari ini kamu nonton nih kamu tuh banyak dari kalian yang merasa khawatir khawatir akan sesuatu yang tidak jelas bahkan atau khawatir akan sesuatu yang bahkan wujudnya tuh gak ada alias kalian takut khawatir dengan masa depan kalian khawatir akan terjadi kegagalan padahal itu belum tentu terjadi gitu loh hal yang harus kalian tahu adalah bahwa kalian tuh aman lihat gak sih badannya tuh di luar kalian tuh masih ada dalam rumah yang kokoh yang ada pelindung apa namanya ini ada curtainnya ada gordennya dan kamu tuh bahkan ada masih di dalam selimut gitu loh jadi apa yang kalian takutkan dan apabila kalian masih mengalami ketakutan dan kekhawatiran ya tidak usah khawatir karena sebentar lagi jawaban itu akan terjawab pertanyaan itu akan terjawab dan keseimbangan akan hadir dalam hidup kalian yang misalnya tadi kalian misalnya nungguin kerjaan belum dapet atau pengen pengen ada aktivitas tapi ditolak mulu daftari daftar itu nanti akan terjadi keseimbangan kok jadi gak usah khawatir karena kekhawatiran kalian yang selama ini sedang terjadi sama kalian tuh akan segera berakhir ya ini juga artinya bisa keseimbangan dalam berbagai aspek dalam hidup misalnya kalian kalau ada project atau lagi bikin deal akhirnya tuh kalian sama-sama win-win gitu loh sama-sama menang seimbang gak kamu doang yang rugi tapi 50-50 50-50 bisa juga artinya kayak yang kalian biasa sibuk banget minta waktu untuk istirahat akhirnya kalian bisa istirahat kayak gitu ini juga pesan buat kalian dengan angka dua-dua ya pastikan setiap keputusan yang kalian buat itu harus mendengarkan orang-orang di sekeliling kalian dan pastikan keputusan yang kalian buat itu melihat semua aspek supaya hasilnya itu bisa memenangkan semua pihak kayak gitu sekarang kita ke oracle card-nya yang fortune yang pertama ada box you will receive a gift jelas banget nih kalian akan dapet hadiah ya bisa apapun bisa bentuknya temen barang uang waktu tenaga gak pernah tau kamu akan dapet hadiah ya banyak dari kalian yang hadiah itu dalam kotak kayak gini yang kedua vase secret admirer akan ada penggemar rahasia yang mungkin akhir ketahuan sama kalian secara gak sengaja atau sesimpel dia ngaku sama kalian mungkin dia ngasih hadiah bisa aja hadiah dapet dari sini nih dapet dari penggemar rahasia kalian dan yang terakhir beware of greed nah ini juga pesan buat kalian ya hati-hati sama keserakahan karena mungkin nih kalian udah cukup melimpah nih ya dapet hadiah dapet penggemar rahasia dapet orang yang mencintai kalian ngefans sama kalian nah itu jangan bikin kalian keras kepala eh keras kepala besar kepala gitu ada kuca lewat nah ini tarotnya ya tiga kartu yang pertama adalah king of earth yang kedua ada ace of water dan terakhir ada empress wah ini kalian bekah banget nih prosperous banget nih yang pertama ada king of earth atau di tarot tradisional namanya king of pentacles king of coin a successful time confidently accept opportunities you offer the midas touch oke ini ada pengguna sama flexibility ya mungkin banyak dari kalian yang akan mendapatkan tawaran yang menurut kalian itu terlalu susah atau terlalu bikin repot gitu loh jadi dia bilang ambil kesempatan itu ambil kesempatan itu walaupun biasanya kamu bukan tipe yang mau ngambil kerjaan kayak gitu please kali ini diambil kesempatannya diambil kesempatannya karena itu bisa memang nanti akan ada kesulitan dalam arti tantangan ya disini nih tapi itu akan membawa kamu ke kesuksesan gitu terutama hubungannya sama uang ya terus yang kedua ada ace of water falling in love or the resurrection of relationship spiritual growth and enhanced intuition and new home ini macam-macam nih yang pertama kalian akan mendapatkan keberuntungan dalam bentuk kasih sayang atau cinta dari lawan jenis kalian ya mungkin yang PDKT akhirnya terjawab perasaannya yang pacaran makin hangat makin dalem yang sudah menikah juga makin dalem hubungannya gitu loh bisa juga sesimpel kalian akan menemui seseorang dan itu bikin kalian jatuh cinta sama orang itu atau sebaliknya orang itu yang jatuh cinta sama kalian nih ya ada hubungannya sama penggemar rahasia bisa juga artinya hubungan yang mungkin sempat putus atau terpisah itu akan kembali lagi akan muncul lagi ke permukaan gitu bisa juga beberapa pada kalian spesifik banget ya bakal dapet rumah ya rumah rumah baru pindah rumah baru nih nah yang terakhir ada The Empress life is abundance give birth to your dreams not to yourself and others ini artinya banyak nih yang pertama pasti kalian ini diberkahi dengan keberkahan yang melimpah lihat gak sih kayak di belakang tuh ada air terjunnya terus disini banyak binatang cahatnya terang ini sahibnya lebar dan dia megang tongkat diatasnya ada halonya terus di bawahnya yang dia pegang ini adalah seorang bayi artinya mungkin beberapa project kalian yang selama ini stuck atau selama ini masih progress akhirnya terlahir gitu loh dan bisa launching bisa bentuknya apapun ya project itu ya bisnis deal kalian atau kalian misalnya rencana pengen buka restoran atau bisnis apapun kolaborasi sama temen gitu bisa juga beberapa-berapa kalian artinya kalian akan segera melahirkan seorang anak beneran anak bukan project tadi ya gitu disini juga mungkin ke depannya ini kamu diminta untuk lebih peduli sama sekeliling kamu jangan fokus ke dalam diri sendiri aja tapi coba dilihat kerik kanannya apalagi orang-orang yang ada di circle kalian yang peduli sama kalian coba dipeduliin balik gitu itu akan memberikan keberuntungan juga gitu ya sekarang kita ke love life oh ngomong-ngomong nomorologi ya disini ada angka 4 2 2 3 maksudnya 2 tambah 2 4 ya 2 2 3 18 1 tambah 8 9 ini 3 mungkin keberuntungan ini ini makin paling berasa di bulan 9 September atau 3 bulan lagi 4 bulan lagi atau 9 bulan lagi dari hari ini dimana kalian nonton ya bisa juga 3 minggu lagi 4 minggu lagi 9 minggu lagi sekarang kita ke love life yang pertama ada attraction ini memperjelas nih ya vase attraction and ace of water kalian nih ke depannya nih ya bakal sangat menarik di depan mata banyak orang kalian akan bingung karena tiba-tiba bakal banyak orang yang datang ke kalian dan menunjukkan rasa ketertarikannya gitu dan ini juga bikin kamu dapet tawaran pekerjaan ini sih karena di depan orang yang menawarkan pekerjaan atau project ini kamu tuh sangat menarik gitu kalau ngomongin tentang love life dinikmati aja ya perhatian-perhatian dari orang-orang ini jarang-jarang gitu kan yang kedua desperation ini ya ini hubungan sama anxiety ini juga beberapa kalian akhirnya bisa bercerai atau bisa lepas dari hubungan yang membuat kalian khawatir berlebihan atau bisa lepas dari hubungan yang tidak seimbang dimana kalian cuma memberi-memberi tapi tidak dapet apa-apa dari pasangan kalian akhirnya kalian bisa lepas dari hubungan itu bisa juga artinya yang kalian biasanya nempel banget akhirnya bisa terpisah dalam arti terpisah tidak selamanya tapi sementara kenapa itu berkat? karena kalian nih diminta untuk banyak ngabisin waktu untuk diri sendiri daripada pacaran kayak gitu atau sesimpel kalian diminta untuk take a break istirahat dulu untuk memikirkan tujuan masing-masing dan tujuan dari hubungan ini apa ini penting juga kadang kita tuh tidak bisa melihat tujuan apa ya yang kita inginkan apabila kita selalu bareng sama pasangan kita karena kita suka lupa itu kita jadi suka lupa sama identitas diri sendiri nah jadi dengan adanya separation atau perpisahan sementara ini kalian bisa lihat lagi fokus kehidupan kalian dan hubungan ini sebenarnya apa jangan sampai kehilangan identitas diri sendiri yang terakhir ada trust ini banyak dari kalian juga yang akhirnya mendapatkan kepercayaan dari pasangan kalian atau sesimpel kayak yang tadinya masih PDKT atau pacarannya tapi kayak belum deket dalam banget itu akhirnya dia bisa terbuka hatinya dan mulai mempercayai kamu seutuhnya gitu mungkin gak harus langsung 100% ya cuman sedikit sedikit kamu akan mendapatkan kepercayaan dari dia dan itu sangat berarti buat kamu karena oh dia sudah mulai percaya sama aku akhirnya makin deket deh tuh sekarang kita ke secret unionnya yang pertama ada OMG I can't stop spying on you oh my god ini kuat banget dari tadi nih ya ini kuat banget nih dari tadi nih si secret admire attraction sama spying nih sama box juga akan ada orang yang selalu kepo stalking kamu punya social media bisa lewat social media atau lewat temen-temen kamu kamu tuh sangat menarik di mata dia sampai dia tuh gak bisa stop ngeliat kamu punya story di instagram liat kamu punya post di instagram dia akan nunjukin dengan ngasih-ngasih hadiah lah atau ngasih pesan lewat second akan lah rada-rada nyeremin sih ya kemudian yang kedua adalah I'm a marry your ass oh ini spesifik buat beberapa pada kalian mungkin kalian akan menerima apa namanya proposal atau apa sih bahasa Indonesia proposal apa sih lamaran mungkin kalian akan menerima lamaran dari pasangan kalian atau sesimpel kalian akan menikah sebentar lagi atau bisa juga artinya kalian menemukan orang yang bilang kamu tuh wifeable banget deh wife material banget bisa banget dijadikan istri wah kaget tuh kalian atau bisa sesimpel kalian bisa menemukan seseorang yang menurut kalian oh dia ini bisa nih aku nikahin oh dia ini bisa nih aku nikah sama dia kayak gitu dan yang terakhir ada karma is kicking my ass ini juga berkat buat kalian ya karena kalian akhirnya menyadari kesalahan atau hal-hal yang pernah kalian buat di masa lalu mungkin kalian pernah menyakiti seseorang dan sekarang kalian menjadi apa ya menjadi merasakan kesakitannya itu karena kalian lagi dapat karma kalian gak apa-apa diterima aja jangan ditolak be flexible karena kalau karmanya ini sudah dibayar nanti akan ada siklus yang baru yang terjadi gitu loh dan lewat karma ini kalian juga banyak belajar mungkin anxiety ini ya kekhawatiran ini juga karma kalian nih apa sih yang bikin kalian khawatir nih mungkin kalian dikasih kekhawatiran itu atau masalah itu supaya kalian bisa belajar dari perbuatan yang kalian lakukan di masa lalu gitu sekarang pesan buat kalian dari monologi oracle cards yang pertama time for healing nah iya ini ya nih mungkin yang kalian selama ini sibuk ngurusin orang ini saatnya untuk me time ya apalagi kalian nih yang kayak lagi khawatir-khawatir depresi gak usah ngurusin orang lain dulu pakailah waktunya untuk healing believe in the impossible yang kedua percaya dengan ketidakmungkinan artinya kalau kalian punya mimpi impian dan kalian tahu kalian bisa dan kalian tahu kalian mau mencapainya percayalah kalau kalian bisa mendapatkan itu tidak perlu dengan kata orang lain ya karena kehidupan karena kehidupan kamu adalah kehidupan kamu pilihan kamu itu ya buat diri kamu sendiri bukan buat orang lain jadi positif kalau kamu bisa mencapai itu dan yang terakhir ada time to give rather than take karena ini general reading jadi kadang tuh message-nya suka bulak-balik ya banyak sebagian dari kalian memang diminta untuk fokus ke diri sendiri yang tadi nih ya karena kalian lagi sedih depresi khawatir berlebihan daripada ngosong lain mendingan kalian fokus sama diri sendiri dan healing tapi ada juga beberapa dari kalian yang diminta untuk peduli sama sekeliling kalian peduli ini bukan berarti ngurusin juga ya at least kamu kayak menunjukkan kepedulian kamu tuh karena disini dia bilang jadi waktunya untuk memberi deh pada menerima gitu banyak dari kalian yang healingnya ini gak harus lewat orang lain ya kalian bisa kok nyembuhin diri kalian sendiri gitu deh para Capricorn kalau kalian suka videonya please like komen komen apapun termasuk komen semangat sama temen-temen lain yang nonton ini terus juga subscribe yang belum subscribe yang sudah saya subscribe terima kasih follow IG aku juga dan TikTok aku at Dextra Tarot karena disana aku suka bikin bacaan-bacaan lucu dan prediksi setiap minggunya kalau kalian mau personal reading bisa juga kunjungi IG aku Instagram aku at Dextra Tarot disana kalian bisa lihat rate-nya aku harganya aku berapa sangat-sangat affordable bisa dijangkau terus dengan service aku yang lengkap juga bisa lihat testimonial aku disana kayak gimana dan cara aku bekerja kayak gitu ya apalagi kayaknya itu aja sekian dari aku semoga berguna ya thank you for letting me read for you see you in the next videos bye-bye Capricorn stay safe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati